Saya Lara Savitri, Anda masih menyaksikan Nejawa Tengah. Kita ke Kabupaten Sukoharjo, warga desa Trangsan selasa siang mengelar tradisi gerebek penjalin atau kerajinan berbahan baku rotan. Pawai budaya dan bazar aneka rotan turut meriahkan tradisi ini. Ramai dan meriah! Ratusan warga desa Trangsan Sukoharjo rela berdesakan demi perbukan aneka kreasi rotan. Berjuluk gerebek penjalin, warga sekuat tenaga mengambil keranjang buah, tempat permen, kursi, piring, dan kerajinan lainnya. Bukan di sini saja, sebelumnya tradisi diawali dengan karnaval budaya. Unik karena pesertanya Pawai berkostum bahan rotan. Semuanya merupakan buah karya warga Trangsan yang juga dikenal sebagai desa wisata rotan. Cuma terasa pegel, kalau sampai sih enggak. Rasanya sendiri gimana mas? Rasanya, sudah terbiasa sih. Karena ini desa kita, jadi kita harus bangga dengan karya kita sendiri. Para pengunjung berharap kegiatan ini terus dilestarikan agar kreativitas para prajin rotan semakin berkembang dan mendunia. Semoga desa wisata rotan setiap tahun bisa ngadain lagi dan makin berkembang lagi. Terus event-eventnya pokoknya terus tetap ada dan hadiah-hadiahnya kayak gini tetap selalu meningkat dan lebih bagus dari tahun ini. Setelah dicanangkan sebagai desa wisata rotan 2016 lalu, pendapatan para pengusaha rotan semakin meningkat. Setiap tahunnya sedikitnya ada peningkatan sebanyak 20-25% untuk lokal dan 10% untuk ekspor. Prasetyawati melaporkan untuk NET.